Buat yang pernah nonton film Godzilla, Pacific Rim, atau Ultraseries, aku yakin banget kalau kalian udah gak asing sama yang namanya Kaiju. Mereka adalah sejenis makhluk raksasa yang terkenal di berbagai media dan karya fiksi sebagai monster yang punya sifat dan karakter yang bervariasi. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang netral. Ukuran mereka ini juga beda-beda, mulai dari yang kecil sampai yang raksasa. Tapi yang sering muncul di film-film sih biasanya Kaiju tuh punya ukuran yang gede banget gitu ya, giant, raksasa. Walaupun Kaiju emang terkenal sebagai karakter fiksi, tapi ada banyak legenda dan mitos yang menceritakan tentang keberadaan Kaiju di berbagai budaya dengan nama dan julukan yang berbeda-beda. Bahkan, ada yang percaya kalau makhluk misterius yang serupa emang beneran eksis ada di dunia nyata dan bukan cuma sekedar karakter fiksi. Makanya di video kali ini aku akan membahas beberapa informasi menarik seputar legenda dan asal-usul Kaiju yang mungkin jarang diketahui sama sebagian orang. Banyak yang anggap kalau Kaiju ini berasal dari Jepang. Tapi sebenarnya asal-usul Kaiju diambil dari mitologi Tiongkok. Karena secara etimologi, istilah Kaiju merupakan serapan bahasa Tiongkok kuno yang berarti strange beast atau hewan buas aneh. Menurut kepercayaan Tiongkok, kata Kaiju dipakai buat menyebut berbagai jenis makhluk aneh yang sulit untuk diidentifikasi. Jadi mirip kayak istilah makhluk kriptit dari budaya barat buat mengelompokkan makhluk-makhluk misterius kayak Bigfoot, Yeti, Loch Ness, Werewolf, dan lain-lain. Kalau di Jepang, makhluk misterius yang sering muncul dalam legenda dan cerita rakyat biasanya disebut dengan Yokai. Terus kalau di Indonesia, kita nyebut makhluk-makhluk aneh itu dengan sebutan monster. Jadi pada dasarnya ya sama aja, yang membedakan cuma nama dan sebutan di tiap-tiap daerah yang punya bahasa dan budaya yang berbeda. Kisah-kisah legenda dan cerita rakyat yang ada di suatu daerah sebagian besar pasti diceritakan sama masyarakat setempat secara lisan dan turun-temurun. Jadi kita nggak bisa mastiin nih secara akurat tentang siapa yang pertama kali mengemukakan istilah Kaiju. Tapi menurut beberapa sumber, tulisan pertama yang menyebut kata Kaiju ditemui dalam teks Tiongkok kuno yang berjudul Shanghai Ching. Teks ini diperkirakan udah ada sejak abad ke-4 sebelum masehi dalam bentuk buku yang berisi pengetahuan dan pemahaman masyarakat Tiongkok kuno tentang ilmu geografi, ilmu topografi, ilmu medis, dan cerita rakyat setempat. Selain itu, buku ini juga mencatat daftar nama-nama dewa dan makhluk-makhluk mitologi yang berkembang di masyarakat lokal termasuk sosok makhluk misterius yang disebut Kueju atau Kaiju. Kalau dalam pelafalan Jepang. Para ahli sejarah memperkirakan kalau buku Shanghai Ching dibuat dari abad ke-4 sebelum masehi. Tapi menurut legenda dan kepercayaan setempat, buku ini tuh ditulis sama Yu the Great yang legendaris. Beliau ini adalah Raja Pertama Tiongkok yang mulai membentuk peradaban manusia sejak zaman dinastisya atau sekitar tahun 2070 sebelum masehi. Tapi ini juga masih sekedar dugaan dan belum ada bukti yang mendukung pernyataan ini. Makanya, sampai sekarang masih belum diketahui secara pasti tentang identitas asli dari penulis buku ini. Meski begitu, banyak yang setuju kalau buku ini jadi salah satu karya klasik Tiongkok tertua sebagai sumber tertulis dari banyak kisah mitologi Tiongkok. Di Jepang sendiri, Sila Kaiju mulai terkenal di tahun 1950-an karena dipopulerkan sama Ishiro Honda dan Eiji Suburaya melalui film-film buatan mereka yang bergenre fantasi dan fiksi ilmiah khususnya film yang berhubungan sama Monster. Menurut beberapa sumber, karya film pertama yang menampilkan karakter Kaiju berasal dari film Godzilla di tahun 1954 yang disuradarai sama Ishiro Honda dan Eiji Suburaya yang bekerja di bagian special effects dan perancang kostum. Jadi mereka berdua nih yang mempelopori film Kaiju pertama di Jepang. Terus, beberapa tahun setelah bekerja dengan Ishiro Honda Eiji Suburaya tuh mulai berdiri sendiri dengan karya originalnya yaitu Ultra Series yang diawali dengan film Ultra Q dan seri Ultraman pertama di tahun 1966. Tapi tetep aja, Suburaya tuh masih pake konsep Kaiju buat jadi musuh utama Ultraman. Sampai sekarang baik franchise Godzilla maupun Ultra Series, keduanya tuh tetep jadi karya yang sukses dan terkenal. Gak cuma di Jepang, tapi juga di seluruh dunia. Walaupun nama Kaiju nih diambil dari mitologi Tiongkok, tapi Ishiro Honda dan Eiji Suburaya tuh sering nyiptain Kaiju yang referensinya gak selalu diambil dari makhluk-makhluk mitologi Tiongkok. Tapi ada juga yang diambil dari beberapa budaya dan kepercayaan lainnya. Makanya sampai sekarang ada banyak jenis Kaiju yang punya karakter dan bentuk yang bervariasi. Saking banyaknya aku gak bisa sebutin satu persatu. Tapi disini aku bakalan nyoba bahas beberapa Kaiju populer yang ngambil referensi dari kisah-kisah mitologi. Godzilla Sejak pertama kali muncul di tahun 1954, Godzilla jadi film Kaiju Jepang pertama yang tetep populer sampai sekarang. Cerita Godzilla juga terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Makanya ada banyak jenis Godzilla dengan bentuk dan karakter yang tentunya bervariasi. Ishiro Honda merancang tentang asal-usul Kaiju Godzilla yang terinspirasi dari sejenis reptil prasejarah yang kemudian bermutasi jadi sosok Kaiju atau monster raksasa karena terkena radiasi uji coba nuklir yang dilakuin sama militer Amerika Serikat di samudera Pasifik. Disini Godzilla berperan sebagai metafora dari bentuk penderitaan dan melepetaka bagi rakyat Jepang akibat bom atom yang dijatuhkan di kota Nagasaki dan Hiroshima selama Perang Dunia II. Makanya karakter Godzilla sering banget ngancurin gedung-gedung dan bangunan besar dengan kekuatan atomic breath. Jadi referensi karakter Godzilla ini gak diambil dari makhluk mitologi tapi dari hewan reptil purba dan peristiwa sejarah yang menimbulkan ketakutan dan trauma bagi warga Jepang. Selain berperan sebagai pembawa kehancuran, Godzilla juga kadang punya sifat yang netral dan menjaga keseimbangan alam. Bahkan di saat-saat tertentu, Godzilla juga punya sifat baik buat ngelahin musuh yang jahat dan mengancam kelangsungan hidup umat manusia. Contohnya saat melawan Ghidorah di film Godzilla King of the Monsters tahun 2014. King Ghidorah Habis bahas Godzilla, kayaknya kurang lengkap kalau kita belum bahas musuh Bobo Yutannya yang barusan aku sebutin, yaitu si naga emas berkepala tiga yang disebut dengan King Ghidorah. Kaejo yang satu ini merupakan salah satu vilain paling ikonik di keseluruhan franchise Godzilla sejak kemunculan pertamanya di tahun 1964. Karakter Ghidorah awalnya itu diciptain sama Tomoyuki Tanaka, Eiji Suburaya, dan Shinichi Sekizawa dalam karya film klasik yang berjudul Ghidorah The Three Headed Monsters. Di antara ketiga orang tadi, sebenarnya konsep awal tentang rancangan karakter Ghidorah ini muncul dari idenya Tomoyuki Tanaka. Beliau ini sering membaca buku tentang kisah-kisah mitologi. Makanya Kaejo Ghidorah tuh banyak terinspirasi dari beberapa makhluk mitologi. Contohnya kayak Monster Hydra yang terkenal dari mitologi Yunani. Karena secara etimologi nama Ghidorah nih berasal dari kata Hidora dalam bahasa Jepang yang diambil dari nama Monster Hydra. Hydra, Hidora. Terus kalau dalam pelafalan Rusia disebut dengan Gidra. Jadi walaupun pelafalannya beda-beda, entah itu Hydra, Hidora, atau Ghidorah. Yang jelas semua itu menginspirasi Tomoyuki Tanaka buat nyiptain nama karakter Ghidorah. Buat kalian yang sering nonton video aku yang bahas tentang mitologi Yunani pasti udah gak asing lagi deh sama kisah Monster Hydra. Karena sempet banget aku bahas di beberapa video khususnya tentang Hercules ya. Yaudah, gak apa-apa deh. Aku bahas lagi di video ini glimpse sedikit-sedikit aja buat yang lupa sama cerita aslinya. Sumber-sumber kuno yang ngejelasin tentang kisah Hydra sebagian besar diambil dari karya Theogony, Hesiod yang udah ada sejak abad ke-8 sampai ke-7 sebelum masehi. Disitu dijelasin kalau Hydra adalah keturunan dari monster typhoon dan sosok wanita ular yang bernama Eketna. Hesiod mendeskripsikan Hydra sebagai monster ular naga yang punya banyak kepala. Buat jumlah kepalanya gak bisa ditentuin secara pasti karena masing-masing menyairi Yunani kuno menulis jumlah kepala Hydra dengan beberapa versi yang beda-beda. Tapi mau berapapun jumlahnya yang jelas kepala Hydra itu ada banyak. Bahkan beberapa sumber mengatakan kalau masing-masing kepalanya tuh bisa bergenerasi lebih banyak kalau ada orang yang berhasil memotong kepalanya Hydra. Dipotong satu, tumbuh dua. Potong lagi, tumbuh lagi gitu. Gak hanya itu, monster ini juga bisa mengeluarkan nafas beracun. Karena itu Hydra jadi salah satu monster mitologi Yunani yang terkenal karena susah dikalahin atau dibunuh. Selain ngambil referensi dari Hydra ternyata Kaiju Gidora juga terinspirasi dari Yamata no Orochi. Menurut legenda Yamata no Orochi monster naga jahat yang punya 8 kepala, 8 ekor, dan mata yang merah menyala. Monster itu punya sifat yang jahat karena selalu minta tumbal ke sebuah desa supaya mereka mau ngorbanin satu gadis muda setiap tahunnya buat ngejadiin mangsa. Singkat cerita, akhirnya Yamata no Orochi berhasil dibunuh sama dewa Susano dengan cara memutilasi setiap kepala dan ekornya sampai pedangnya Susano patah karena di salah satu perut Yamata no Orochi tersimpan sebuah pedang yang terkenal yaitu Kusanagi no Tsurugi. Tomoyuki Tanaka menganggap kalau jumlah kepala Hydra dan Yamata no Orochi terlalu banyak buat dijadiin referensi karakter Ghidorah. Makanya kepalanya Ghidorah tuh cuma dibikin jadi tiga aja. Rodan Sebelum karakter Ghidorah muncul di tahun 1964, Ishiro Honda dan Eiji Tsuburaya juga sempat ngebuat beberapa Kaiju yang muncul setelah Godzilla. Salah satunya adalah Rodan. Tapi konsep dan ide awal pembuatan karakter ini sebenarnya ditulis sama Kenkuro Numa. Walaupun istilah Kaiju ini lebih dikenal dengan nama Rodan, tapi penyebutan awal dalam bahasa Jepangnya yaitu Radon atau Ladon. Karena dalam pelafalan Jepang biasanya huruf R juga bisa disebut dengan L. Sama seperti Godzilla yang sebenarnya disebut Gojira. Tapi karena film Kaiju asal Jepang udah terkenal secara internasional, makanya beberapa penyebutan Kaiju juga diubah termasuk nama Rodan yang aslinya adalah Radon. Alasan lain kenapa nama Radon diganti jadi Rodan dalam bahasa Inggris yaitu supaya bisa dibedain sama unsur kimia Radon. Salah satu unsur gas mulia dengan simbol RN dengan nomor atom 86. Kenkuro Numa merancang desain Kaiju Radon yang terinspirasi dari hewan purba Teranodon. Kemiripannya bisa dilihat dari bentuk kepala dan sepasang sayap yang besar. Selain itu, nama Radon mirip dengan salah satu makhluk mitologi Yunani yang juga bernama Ladon. Menurut Apollodorus, Ladon ini adalah keturunan dari Typhon dan Echidna. Bisa dibilang Ladon masih ada hubungan saudara sama Hydra karena ya punya orang tua yang sama. Legenda mengatakan kalau Ladon itu berbentuk ular naga yang dikasih tugas sama Dewi Hera buat menjaga apel emas di Taman Hesperides. Tapi akhirnya Ladon kemudian bernasib sama-sama saudaranya Hydra karena berhasil dibunuh sama Hercules di tugas yang ke-11. Tapi referensi ini cuma sekedar cocok logi karena Kenkuro Numa secara resmi mengatakan kalau Kaiju Radon terinspirasi dari hewan purba Teranodon. Bahamut Nggak cuma ngambil referensi dari makhluk-makhluk mitologi tapi beberapa Kaiju juga ada yang terinspirasi dari Bible atau Alkitab. Salah satunya adalah Kaiju Behemoth yang muncul di film Godzilla The King of Monsters tahun 2019. Dari namanya aja mungkin beberapa dari kalian udah familiar karena Behemoth emang dijelasin secara eksplisit di dalam kitab Ayub dan kitab Henok. Di film Godzilla, Behemoth terlihat seperti makhluk gabungan antara gorilla dan mammoth yang punya gading yang berukuran besar. Peran Behemoth di film ini tuh cuma sebentar doang nggak terlalu menonjol. Cuma sebagai salah satu Kaiju yang tunduk di bawah otoritas King Ghidorah atau Raja Paramonster. Tapi setelah Godzilla ngalahin Ghidorah, Behemoth beralih menjadi tunduk ke Godzilla. Raja Paramonster yang asli. Secara etimologi, nama Behemoth berasal dari bahasa Ibrani, Behemoth, yang bisa diartikan dengan binatang besar. Selain itu, Behemoth juga bisa diartikan sebagai lembu air atau kudanil dalam bahasa Mesir. Bahkan di kitab Ayub, terjemahan Indonesia, Behemoth juga diterjemahkan sebagai kudanil. Buat yang penasaran dengan deskripsi lengkap dari monster Behemoth ini, bisa kalian baca di Ayub 40 ayat 15-24. Secara garis besar, Behemoth dideskripsikan sebagai makhluk raksasa pemakan rumput yang punya tenaga dan kekuatan besar. Ekornya berdiri kokoh, kayak pohon aras. Tulang-tulangnya kayak tembaga. Dan kerangkanya kayak batang besi. Kitab Ayub juga menjelaskan kalau Behemoth ternyata adalah hewan darat pertama yang diciptakan sama Tuhan. Dalam kitab Henoch, tepatnya di pasal 60 juga dijelasin kalau Behemoth ini merupakan makhluk purba dan hewan raksasa yang diciptakan secara bersamaan dan berpasangan dengan monster laut Leviathan. Karena Behemoth sebenarnya adalah monster jantan yang berkuasa atas semua hewan darat yang ada di permukaan bumi. Sementara Leviathan adalah monster ular betina yang berkuasa atas segala jenis hewan yang ada di laut. Di ayat ke-8 dari pasal 60, Kitab Henoch disebutkan kalau Behemoth nih tinggal di padang gurun kosong yang disebut Dendain. Lokasinya ada di sebelah timur Taman Eden. Menurut Flavius Josephus, sejarah wanasal Yahudi berpendapat kalau Dendain atau tempat tinggal di Behemoth merupakan tempat yang sama di mana kain mengasingkan diri setelah membunuh Habel. Karena Alkitab mencatat kalau lokasi tanah Not juga ada di sebelah timur Taman Eden. Kayak yang tertulis di kejadian 4 etn 16. Nggak ada yang tahu persis di mana lokasi pasti dari Dendain atau tanah Not ini karena kondisi geografi bumi sebelum dan sesudah bencana air bah di jaman No udah pasti berbeda. Terus gimana dengan nasib Behemoth? Apakah sampai sekarang monster ini tuh masih hidup? Jawabannya masih belum pasti. Atau masih abu-abu? Karena beberapa makhluk aneh atau monster yang muncul di Alkitab biasanya bersifat metafora. Tapi kalau menurut kitab Henok, Leviathan sampai sekarang masih berdiam di kedalaman laut. Sementara Behemoth masih ada dan menduduki padang gurun. Di masa kesukaran atau akhir jaman nanti kedua monster ini akan muncul untuk mencobai orang-orang berdosa. Seperti yang tertulis di 1 Henok 60 ayat 7-9. Penjelasan tentang Behemoth dan Leviathan yang ada di kitab Henok juga ditulis secara paralel dalam pasal ke-13 di kitab Wahyu yang menjelaskan tentang binatang yang keluar dari dalam laut dan binatang yang keluar dari dalam bumi. Beberapa penafsiran mencoba menjelaskan kalau kedua binatang yang muncul di kitab Wahyu adalah Behemoth dan juga Leviathan. Tapi perlu dicatat kalau ini juga bisa bersifat perumpamaan dan metafora. Behemoth dan Leviathan juga ada di series game Final Fantasy tepatnya Final Fantasy 7 yang aku suka banget. Final fans pasti tau. Oke selain beberapa contoh yang udah aku sebutin tadi sebenarnya tuh masih banyak banget referensi kaiju yang diambil dari berbagai mitologi dan kepercayaan. Tapi disini aku cuma jelasin sebagian aja karena nggak akan cukup kalau dibahas satu persatu. Mungkin kalau ada yang tertarik supaya aku lanjutin membahas tentang referensi makhluk mitologi atau karakter-karakter kaiju bisa langsung komen di bawah supaya aku bisa buatin video kelanjutan part-nya. Kenapa video-video aku jadi berparts-parts ya? Ya karena nggak cukup. Nggak muat aja kalau dijadiin satu. Siapa kan yang mau nonton satu jam gitu ngebahas tentang mitologi, sejarah, legends, dan lain-lain. Kitab-kitab, literatur. Emang mau kalau dibikin satu jam. Alright, that's all about kaiju. Seperti biasa kalau misalnya ada yang mau di request, ada yang mau di revisi. Tuh kan mulai ada yang mau di koreksi. Konspirasi. Comment aja. Discuss. Jadikan forum, it's okay. Comment aja. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it. and I'll see you again on my next video. Bye-bye. Karena secara itu... Dengan cara memuti... Ken Kuro Numa merancang desain kaiju radon yang terinspirasi dari hewan purba. Bye-bye. 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 Bye-bye.